mantap usahakan petik tiap hari sahabat ya agar buah yang kecilnya ini bisa besar kalau yang ini tidak dipetik ini akan lambat besar jadi kita perlu petik kalau yang sudah besar seperti ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin kembali share ke teman-teman semua cara menanam timun di musim kemarau agar berbuah lebat walaupun kemarau tetap subur berbuah lebat sahabat ya nah sahabat tani untuk tanaman timun ini alhamdulillah walaupun musim kemarau tetap subur tetap segar sahabat ya nah admin akan bagikan resepnya untuk perawatan tanaman timun usia 37 HST setelah panen pertama sahabat ya karena hari ini kita sudah panen kedua sahabat ya nah sahabat tani untuk buahnya seperti ini sahabat ya nah alhamdulillah hari ini kita akan petik ini buah timun kita ini petikan kedua tapi masih sedikit sahabat ya ini paling dapat 2 kg untuk petikan yang kedua untuk timun mira F1 1 bungkus sahabat ya benihnya 1 bungkus tapi tidak tumbuh semua cuma kita menanamnya ini 1 biji 1 lubang tanam sahabat ya dan 1 bungkus ini terus terang memang tidak tumbuh semua tapi seperti inilah hasilnya walaupun musim kemarau tanaman tetap segar dan subur seperti ini dan alhamdulillah hari ini kita melakukan petik yang kedua dan pagi ini spesial teman-teman ya ini dibantu oleh Maman Adja Channel Junior alhamdulillah kita bisa melakukan pemetikan mentimun untuk petik yang kedua sahabat ya oke sahabat tani admin akan bocorkan ke teman-teman semua apa yang admin lakukan di usia 37 HST ini supaya timun berbuah lebat dan tetap segar walaupun di musim kemarau yang pertama sahabat ya admin lakukan penyiraman ya di lab ya untuk sore hari kita isi air pada ini air irigasi ini kita isi kita lab di sore hari ya jam 4 jam 5 itu sudah mulai kita isi kemudian di pagi harinya airnya ini kita buang sahabat ya karena tanaman timun memang hampir 80% itu air sahabat ya bahkan mungkin 90% air jadi tanaman timun ini memang membutuhkan air tapi kebutuhan air ini untuk akar ini di sore hari sahabat ya dan untuk daun sahabat ya ini kita lakukan penyiraman juga pada tanaman ini di pagi hari atau sore hari maksudnya penyiraman lewat poliar sahabat ya lewat ini disiram gitu pakai selang seperti ini kita siram di pagi hari dan di sore hari karena sekarang di kabupaten pesawaran ini kemarau sahabat ya mungkin di sebagian wilayah Indonesia juga kemarau oleh sebab itu kita lakukan penyiraman seperti ini di pagi hari dan sore hari sahabat ya tapi Armin tidak tentu sih kadang dua hari sekali sesempatnya saja untuk penyiraman lewat daun seperti ini tujuannya apa supaya proses fotosintesis lebih lancar sahabat ya karena proses fotosintesis itu juga memerlukan air sahabat ya dibantu dengan air supaya proses fotosintesisnya lebih lancar nanti jam 9 jam 10 sahabat ya nah ini makanya pagi ini kita lakukan penyiraman lewat udara ya kita siram daunnya supaya nanti ketika proses fotosintesis sudah ada air pada daun sahabat ya nah ini untuk musim kemarau saja kalau musim hujan tidak usah disiram sahabat ya nah ini poinnya untuk air sahabat ya ini untuk yang pertama poin pertama karena timun membutuhkan air maka kita perlu lakukan penyiraman lewat air irigasi di sore hari kemudian bisa disiram lewat daunnya baik di pagi hari atau sore hari sahabat ya untuk lewat daun tapi teman-teman ya walaupun timun ini membutuhkan air di siang hari tetap kita keringkan karena tanaman timun juga kalau kelebihan air bisa menguning ya baik daunnya ataupun pentilnya sahabat ya jadi hindari juga kelebihan air nah makanya Harbin sarankan disiramnya atau dilapnya di air irigasinya itu sore hari saja karena akar itu membutuhkan airnya di sore hari kemudian di siang harinya kita kosongkan ya di pagi harinya kita kosongkan lagi nah itu poin pertama kunci sukses menanam timun di musim kemarau sahabat ya nah untuk yang kedua ya rahasia momen ada aja channel ini kita melakukan pemetikan setiap pagi kalau sudah berbuah ini aja kemarin dipetik ini hari ini dipetik lagi sahabat ya nah sahabat tani jadi seperti ini untuk tipsnya perlu lakukan pemetikan buah timun setiap pagi supaya apa supaya buah-buah timun yang kecilnya itu cepat besar kalau buah yang gedenya masih kita biarkan saja nanti yang kecilnya akan lambat untuk besar sahabat ya nah itu poin yang kedua sahabat ya sekarang poin yang ketiga sahabat ya kita lakukan pemupukan misalkan hari rabu kita lakukan pengocoran nanti hari sabtunya kita lakukan pengocoran lagi supaya bagus misalkan hari rabunya kita pakai NPK lalu hari sabtunya kita kocor menggunakan kalsium sahabat ya lalu nanti minggu sini nah setelah-setelah lagi nanti kita kasih NPK lagi nah tapi admin sarankan kalau sudah berbuah seperti ini kita lakukan penyiramannya atau pemupukannya untuk NPK nya kita fokuskan ke MKP saja yaitu monokalium pospat baik buatan ataupun beli dari toko kandungannya harus fokus ke pospat dan kalium saja untuk memperbanyak bunga dan melebatkan buah atau teman-teman bisa kalau pengen hemat menggunakan NPK 16 saja boleh tapi ditambahkan dengan KCL sahabat ya supaya kalium bertambah nah sahabat ini tapi admin akan melakukan pemupukannya seperti biasa kita hanya menggunakan bionuklir saja sahabat ya nah ini bionuklirnya sudah kita siapkan disini sahabat ini pupuk kita yang kita aplikasikan sahabat ya ini untuk yang sebelah sini ini adalah MKP buatan yang terakhir ini karena ini sudah diperbanyak kita menggunakan SP36 yang dicampur dengan arang waktu itu sahabat ya arang dari serabut kelapa ini yang MKP buatan kita nah selanjutnya kita juga siapkan ini pupuk pengganda buah ini kandungannya kalium tinggi pospat sedang nitrogen rendah ini kita buat dari KCL dan PONSKA sahabat ya waktu itu PONSKA nya 2 kg KCL 1 kg dilarutkan menggunakan air jakabat sahabat ya nah sahabat Tani ini saja untuk yang kita lakukan nah untuk dosisnya sahabat ya admin menggunakan dari sini dari pupuk Bionuklir ini yang MKP kita gunakan 200 ml sahabat ya 200 ml ini per 10 liter air untuk yang MKP nya kemudian kita tambahkan lagi dengan untuk yang pupuk pengganda buahnya kita menggunakan 200 ml juga per 10 liter air jadi totalnya pupuk yang kita gunakan ini yaitu 400 ml per 10 liter air sahabat ya nah untuk pengocorannya kita seperti biasa yaitu menggunakan 200 ml per lubang tanam ya baik isi 1 ataupun isi 2 kita tetap kasih 1 gelas per lubang tanamnya nah sahabat Tani seperti ini untuk resep menanam timun di musim kemarau agar subur berbuah lebat dan juga tetap bisa panen setiap hari teman-teman ya oke teman-teman admin akan lanjutkan dulu untuk proses pemupukannya terima kasih sudah menyaksikan video ini mohon doa restunya supaya timun ini tetap subur dan berbuah lebat juga hasilnya berkah amin ya robbal alamin admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati